BPBD Sukabumi Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 5 kecamatan yang melaporkan kekurangan air bersih. Tiap hari BPBD menyuplai 3 tangki air bersih ke sejumlah wilayah yang dibantu oleh relawan kemanusiaan. Krisis air bersih sudah terjadi lebih dari 3 bulan lamanya. Karenanya warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD dan juga dari sejumlah organisasi kemanusiaan lainnya. Jika bantuan suplai air tak ada, warga terpaksa harus berjalan jauh untuk mendapatkan air di beberapa sumber mata air yang tersisa. Meski sudah ada laporan krisis air bersih, pemerintah belum menetapkan status tangkap darurat bencana kekeringan. Rata-rata yang menyampaikan kepada kita itu adalah mereka ingin disuplai air bersih, kekurangan air bersih. Karena suplai air bersih yang mereka biasa gunakan, sumur mungkin akan berkurang. Sudah masuk tangkap darurat belum Pak sebenarnya Pak? Belum ya, kita juga masih nunggu informasi dari provinsi karena harus berjenjang juga. Sekarang untuk suplai per hari berapa Pak? 3 tangki ya. 3 tangki per hari? 3 tangki rata-rata kita tidak satu trip karena kendaraan kita terbatas. Yang bisa digunakan oleh kita 2 tangki kita, 1 tangki yang PMB.